Islam harus meluruskan Kristen Inilah yang sering disampaikan oleh Saudara-saudara Muslim Meluruskan, menyempurnakan Quran itu katanya menyempurnakan Intro Ya shalom teman-teman semua Dimanapun kita berada pada saat ini Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini Yaitu Zimai Yan Yastin Dan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini Dan kiranya kita tetap gunakan channel ini Untuk kemuliaan Tuhan Dan untuk menjadi berkat bagi semua orang Terlebih-lebih supaya firman Tuhan Didengar oleh banyak orang Nah teman-teman saya akan mengulas Kembali percakapan Saudara-saudara kita yang Muslim Dengan saudara kita yang Kristen Dimana ada percakapan dialog atau diskusi agama Dimana dari pihak saudara kita Muslim Mengeluarkan satu pernyataan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan Al-Kitab Apakah benar teman-teman? Mari kita simak videonya yang berikut ini Tadi Bapak Masyid ya Berkata Islam harus meluruskan Kristen Inilah yang sering disampaikan oleh Saudara-saudara Muslim Meluruskan, menyempurnakan Quran itu katanya menyempurnakan Berarti firman Tuhan Itu tidak sempurna ya Ketika Tuhan itu Berfirman Berarti tidak sempurna Bukankah Tuhan Bukankah perkataan Tuhan itu Tetap untuk selama-lamanya Perkataan Tuhan itu tidak berubah Ya Yesus berkata Di dalam kitab Matius 24 ayat 35 Langit dan bumi akan berlalu Tapi perkataanku Tidak akan berlalu Jadi perkataan Tuhan itu Tetap untuk selama-lamanya Jadi Apa namanya Mana lebih dulu Alkitab Atau Al-Quran Saya tadi kaget melihat Quran yang Saya pinjam dari pihak Islam ya Bawa sama Islam ya Pak ya Sama Quran yang Saya baca di rumah Yang saya peroleh dari Saudara Muslim Ada perubahan Misalnya kayak di Ali Imran Ali Imran 45 Kalau yang di Quran Di saya itu Dikatakan Isa itu adalah Diciptakan dan itu ada Di dalam kurung Bukan hanya ada Dalam kurung Tetapi juga ada Catatan kaki Yang mengatakan bahwa Penciptaan Isa itu Sama dengan Penciptaan Adam Kenapa Ada keterangan Dalam kurung Padahal kalau saya lihat Di dalam bahasa aslinya Dalam bahasa Arabnya Kata Diciptakan itu Tidak ada Nah Kata diciptakan itulah Yang membuat Kaum Muslim Percaya bahwa Isa itu adalah Diciptakan Dan dalam iman Kristen Isa itu Tidak diciptakan Dia adalah Alpha dan Omega Dialah yang awal Dan yang akhir Ya Yesus berkata Barang siapa Percaya kepadaku Ia akan memperoleh Hidup yang bekas Nah itu dia Pernyataan Dari mereka Dan Ibu tadi Sudah menjawab Dan ibu ini Dia merupakan Latar belakang Muslim Menurut Kesaksiannya Bahwa dia meninggalkan Agamanya itu Karena dia Tidak mengerti Isi kitab Sucinya sendiri Karena Kebanyakan Mereka disuruh Untuk Menghafal saja Masalah arti Itu Tidak perlu Kata ibu ini Menurut Kesaksiannya Nah teman-teman Yang kita bahas saat ini Yaitu Apakah benar Apakah benar Islam meluruskan Kristen Atau Al-Quran Menyempurnakan Al-Kitab Nah Jadi teman-teman Ibu ini tadi Sudah menjawab Sebagian Hanya saja Saya ingin mengulas Kembali Untuk bisa kita Mengerti Untuk kita bisa Pahami ya Nah Yang pertama Kita dulu Harus perhatikan Duluan mana Kehadiran Apakah Al-Kitab Atau Al-Quran Nah Itu sudah jauh berbeda Dan mana Yang lebih Kita percayai Apakah Tulisan Saksi mata Tulisan Tulisan yang hidup Pada zaman itu Atau Kita percaya Kepada tulisan-tulisan Yang hadir Di berapa Ratus tahun kemudian Nah Tidak mungkin Kitab yang duluan Sudah ada Berapa tahun Tiba-tiba Ada kitab yang baru Mau meluruskan Kitab yang Sudah lama ada Itu bagaimana mungkin Contoh Teman-teman Bagaimana mungkin Misalnya Negara Malaysia Mau meluruskan Sejarahnya Indonesia Misalnya Indonesia Merdeka Tahun 1945 Eh Tiba-tiba Datang negara lain Apalagi Orang dari negara lain Itu baru lahir kemarin Dia mau meluruskan Sejarah kemerdekaan Dia mau Menyempurnakan Undang-Undang Dasar Dia mau Menyempurnakan Pancasila Nyambung gak Teman-teman Itu gak Nyambung Kita lebih percaya Pada Sejarah-sejarah Indonesia Yang ditulis Oleh orang Indonesia itu sendiri Dan yang hidup Pada zaman Kemerdekaan itu Kita lebih percaya Kepada mereka Daripada kita Percaya dengan Negara lain Yang menciptakan Yang menyusun Sejarah Indonesia Dengan Ngawur Apalagi orangnya Baru lahir kemarin Bagaimana mungkin Nah kita lebih percaya Kepada Para pahlawan Yang menciptakan Sejarah itu sendiri Dan yang mengalami Sejarah itu sendiri Nah Gak mungkin Negara lain Mau meluruskan Cerita sejarah Indonesia Demikian Alkitab ini Nah Kitabnya Yahudi Mana mungkin Bisa diluruskan oleh Kitab negara lain Ini contoh kecilnya Teman-teman ya Untuk bisa kita pahami Tidak mungkin Kitabnya orang Yahudi Kitabnya orang Israel Eh tiba-tiba Datang kitab baru Dari negara lain Dari bangsa Arab Mau meluruskan Kitabnya bangsa Israel Gak nyambung Sama halnya tadi Seperti sejarah Indonesia Sejarah kemerdekaan Indonesia Mana mungkin Kita percaya Kepada Orang yang Menyusun sejarah Indonesia Di luar negara kita Apalagi orang yang Menyusun sejarah Baru lahir kemarin Tidak pernah ada Waktu jaman Kemerdekaan itu Itu gak mungkin Kita percaya Kita lebih percaya Kepada Pahlawan-pahlawan Yang menciptakan sejarah Dan mengalami sejarah itu sendiri Nah gak perlu Ditambahkan Gak perlu dikurangi Contoh Pancasila Apa yang mau ditambahkan Apa yang mau dikurangi Sama halnya seperti Undang-undang dasar Gak boleh Dikurangi Gak boleh ditambahin Demikian Kitab suci Gak boleh dikurangi Gak ditambahin Kalau dia katakan Mau menyempurnakan Kitab suci Bible Kristen Pertanyaannya Yang dia sempurnakan Itu yang bagian mana Cerita yang bagian mana Nah banyak mereka Berkata bahwa Meluruskan Atau menyempurnakan Mengenai kebangkitan Kristus Contohnya Kematian Kristus Nah Dimana di Alkitab Dikatakan Kristus mati Nah tetapi Di kitab mereka Ditulis Tidak mati Di Alkitab Yesus disalib Di kitab mereka Tidak disalib Apakah itu Menyempurnakan Namanya Padahal yang Menulis Secara kebangkitan Dan kematian Kristus itu Penyaliban Kristus itu Itu orang-orang Yang hidup Pada abad Pertama itu Hidup di jaman itu Melihat Sejarah itu Mereka langsung Menulis Kok tiba-tiba Muncul kitab lain Mengurangi Tidak mati Tidak disalib Itu bukan Menyempurnakan Namanya Nah makanya Kita harus Perhatikan Perlu kita Pahami baik Baik Sekalipun Banyak klaim-klaim Mereka Seperti yang dikatakan Ibu tadi Yang menjawab Pertanyaan Masud Yang menanggapi Masud Dimana dia dulu Tidak mengerti Bahkan Seperti di dalam Kitab mereka Bahwa Yesus itu Atau Isa itu Yang mereka anggap Yesus Diciptakan Padahal Di dalam Teks aslinya Tidak ada Kata Diciptakan Tetapi Pada terjemahannya Ditambahin Tanda Ciptakan Nah Diciptakan Dibuat dalam Kurung Saya juga Kurang paham ya Kenapa Selalu ada Dalam Kurung Pada penerjemahan Itu Padahal Dalam Teks aslinya Itu Tidak ada Kata itu Jadi Sebenarnya Ini merupakan Persoalan Juga ya Nah Sebenarnya Bagi Kristen Tidak mempersoalkan Itu Cuman Hanya saja Kalau mau Mengganggu kitab Orang lain Memperbaiki kitab Orang lain Ya perbaiki dulu kitabmu Pahami dulu kitabmu Jangan mau memahami kitab orang lain Kritik kitab orang lain Tetapi Kitabnya sendiri Tidak bisa dipahami Tidak bisa diperbaiki Sama halnya seperti Misalnya Yesus diserupakan Nah Yesus diserupakan dengan siapa? Klain mereka kan Judas Padahal Di teks mereka Tidak ada nama Judas Nah Seperti Ismail Nah Tidak ada Abraham berkata bahwa Dia mengorbankan Ismail Nah Padahal mereka itu Di terjemahannya Nambah tanda kurung aja Jadi itu Merupakan persoalan Bagi Kristen Itu tidak masalah Itu kan kitabnya mereka Hanya saja yang menjadi Persoalan itu Kalau mau mengkritik Kitab orang lain Kitab Kristen Nah Sedangkan kitabnya sendiri Dia gak mau perbaiki dulu Gak mau lihat dulu Salahnya dimana? Nah Harusnya cek dulu kitabmu sendiri Baru cek Kitab orang lain Nah kira-kira begitu Teman-teman Karena pada akhir-akhir ini Mereka tuduhannya begitu Menyempurnakan Meluruskan Ya menurut saya Oknum-oknum Ustadz yang suka Mengkritik Alkitab Mau meluruskan Alkitab Luruskan dulu kitabmu Menurut saya ya Ya menurutku Begitu Daripada mau Membaca kitab orang lain Baca dulu kitabmu Daripada mau Mengkoreksi kitab orang lain Koreksi dulu kitabmu Untuk kita ulas kembali Bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu Mau menyempurnakan itu Itu sebenarnya salah Tuduhan mereka itu 100% salah Tuhan tidak pernah salah Untuk berfirman Sehingga ada kitab baru Yang mau memperbaiki itu Gak perlu diperbaiki Firman Tuhan itu Karena Tuhan mengucapkan Firman-nya Mengihamkan firman-nya itu Itu dengan sempurna Gak perlu Gak butuh kitab lain Untuk menyempurnakannya Jadi itu yang perlu kita pahami Coba kita Baca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Dalam Surat 2 Timotius Pasal 3 Ayat 15-16 Begini firman Tuhan Ingatlah juga bahwa Dari kecil engkau sudah Mengenal kitab suci Yang dapat memberikan hikmat Jadi kitab suci itu Bisa memberikan kita hikmat Kepadamu Dan menuntung engkau Kepada keselamatan Oleh iman kepada Kristus Yesus Jadi kitab suci itu Untuk menuntung kita Kepada keselamatan Supaya melalui kitab suci itu Kita bisa melihat Membaca kisah Karya Penyelamatan Kristus itu Penyalibannya Kematiannya Kebangkitannya Bisa kita lihat Melalui firman Tuhan Nah Ayat 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik Orang dalam kebenaran Jadi clear ya Clear semua Sempurna Mengajar kita Menyatakan kesalahan kita Jadi kalau ada pelanggaran Pelanggaran kita Ya pasti firman Tuhan Akan menegur kita Nah Kemudian untuk memperbaiki Kelakuan kita Apa kata Alkitab Kalau ada kesalahan kita Dosa kita Ya kita harus Perbaharui hidup kita Perbaiki kelakuan kita Kalau ada perbuatan kita Yang tidak berkenan kepada Tuhan Ya kita harus segera Bertobat Kita harus segera perbaiki Dan kemudian Untuk mendidik orang Dalam kebenaran Itu sudah jelas Mendidik orang Dalam kebenaran Tidak perlu kitab lain Untuk mendidik kita Dalam kebenaran Cukup Alkitab saja Nah Apa kata Yohanes Dalam Wahyu Bagian yang terakhir Disitu dia mengatakan Bahwa tidak boleh Menambahkan Atau mengurangi Perkataan-perkataan Dalam kitab itu Itu sudah ditutup Jelas Berarti kalau ada Kitab lain Sehingga dia mengurangi Cerita dari Kristus Dia mengatakan Yesus tidak mati Tidak bangkit Dan lain sebagainya Itu kan mengurangi cerita Nah Dan Yohanes Dalam kitab Wahyu Dia mengatakan Barang siapa Yang menambahkan Dari perkataan ini Maka kepadanya Akan ditambahkan Melapetaka Nah jadi Itu sudah jelas Sudah dil Penutupnya adalah Kitab Wahyu Dan kitab Wahyu itu Sudah memberitahukan Apa yang terjadi Di kemudian hari Jauh berapa ratus tahun Bahkan bisa ribuan tahun Kedepan Sudah diberitahukan Melalui Penglihatan Yohanes Nubuat Yohanes Jadi itu sudah jelas Sudah dil Sudah clear itu Tidak perlu Ditambah-tambahkan Tidak perlu dikurangi Apalagi Mau disempurnakan Mau disempurnakan Yang mananya Bagian mana Yang mau disempurnakan Di situ Sudah dil Sudah jelas Nah Tiba-tiba Ada kitab baru Yang berapa ratus tahun Kemudian Mau meluruskan Kitab yang sudah lama ada Sudah jelas Penulisnya Sudah jelas Saksi matanya Aduh Nah Jadi itu dia teman-teman Biarlah kita tetap Menjadi orang-orang Yang beriman Kepada kitab suci Kita sendiri Apa yang disampaikan Oleh alkitab Itu yang kita yakini Kalau apa perkataan Kitab orang lain Biarlah itu Urusan mereka Itu bukan urusan kita Jelas ya Karena kita Tidak pernah Menyakini itu Makanya sekali lagi Pesan saya kepada Para oknum ustad Para muhalaf Juga khususnya Kalau mau Kritik Alkitab Kristen Itu cek dulu kitabmu Ada apa Nah Jadi itu dia teman-teman ya Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom